Untuk selanjutnya, pembicara yang kedua mengenai neuroplomologi, saya persilakan kombinerator untuk membacakan kode fitinya terlebih dahulu. Kepada Dr. Sintia, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adria. Pembicara berikutnya adalah Dr. M. Sidik, spesialis mata konsultan. Beliau adalah staf pengajar di FKWI, RSCM, Kirana. Beliau menyelesaikan pendidikan dan fellowshipnya, pendidikan di Universitas Indonesia dan fellowshipnya di Austria. Saat ini beliau adalah presiden dari Perdami, kemudian beliau adalah staf di neuroplomologi. Dr. Sidik akan mempresentasikan mengenai neuroprotektor. Silahkan Dr. Sidik. Baik, terima kasih Dr. Sintia atas kesempatan yang berikan kepada saya. Ijinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adria atau Sintia atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada panitia yang, panitia Medical Institute Bineralan dari ID yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara bukan sebagai ketua Perdami, tapi sebagai dokter mata, sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu neuroplomologi. Saya akan berbicara mengenai peran neuroprotektor pada kelainan-kelainan mata. Tentunya kelainan mata yang berhubungan dengan sel-sel sarat, khususnya nerfus optikus. Bagaimana peran dari ini? Apakah neuroprotektor saat ini menjadi pengobatan obat utama atau hanya sebagai pengobatan suportif? Pada pembicaraan kali ini saya akan membagi menjadi lima. Yang pertama adalah introduction, kemudian neuroprotektor, apa dan kenapa, kemudian beberapa obat neuroprotektor yang dikenal saat ini, kemudian beberapa contoh kasus dengan neuroprotektor, kemudian take home message. Kalau kita bicara tentang neuroprotektor khususnya, pada kelainan mata tentunya ditujukan pada hal-hal yang berhubungan dengan fungsi nerfus optikus. Ini adalah nerfus optikus. Nerfus optikus sesungguhnya adalah kumpulan dari serabut atau akson yang berasal dari sel ganglion retina. Kita ketahui bahwa retina mempunyai 10 lapisan, diantaranya adalah lapisan sel ganglion. Sel ganglion ini menerima impuls saraf dari utrosektor melalui sel bipolar, kemudian masuk ke dalam sel ganglion, kemudian teruskan melalui serabut saraf yang disebut dengan akson. Serabut saraf ini kemudian berkumpul, ada kurang lebih 1,2 juta serabut saraf berkumpul menjadi nerfus optikus, yang akan kemudian meneruskan merangsang ke target organ, target yaitu di bagian otak. gangguan pada daerah atau pada daerah sepenuhnya ini tentunya akan menyebabkan tergangguan penglihatan. Apakah gangguan pada akson atau pada sel perlion sendiri? Kalau kita bicara tentang sel ganglion, maka dikatakan berbagai penyebab dapat menyebabkan ganglion seratina mengalami kematian. Mulai dari faktor vaskular, faktor mekanik, faktor genetik, berarti faktor-faktor risiko lain seperti misalnya intoksikasi atau autoimun. Semua hal tersebut dikatakan dapat menyebabkan terjadinya gangguan suplai darah ke sel ganglion, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kematian sel ganglion retina dengan berbagai jalan. Dikatakan bahwa sel ganglion retina pada manusia dan pada spesies yang lebih tinggi, tingkatannya tidak dapat melakukan regenerasi apabila terjadi kerusakan. Berbeda dengan ganglion retina, kecualian pada hewan-hewan, spesies yang lebih rendah, seperti misalnya goldfish atau katak yang dikatakan dapat berregenerasi apabila terjadi gangguan atau kerusakan. Hal ini dapat menjelaskan kenapa gangguan nervus optikus, apakah komplit atau parsial, sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami recovery apabila terjadi gangguan pada sel-sel saraf tersebut. Ini yang kemudian menyebabkan timbulnya atau orang-orang mencari strategi lain, strategi baru untuk mencari atau menemukan obat-obat yang bersifat neuroproteksi, kalau mungkin menangkali neuroregenerasi. Berikut saya akan bicara mengenai apa dan kenapa neuroprotektor. Kenapa orang sebetulnya membutuhkan atau saat ini dibutuhkan neuroprotektor. Dikatakan bahwa banyak atau sebagian besar klien nervus optikus saat ini bersifat irreversible. Pada beberapa keadaan, belum ada pengobatan yang efektif dan spesifik. Kenapa? Karena dikatakan patogenesis ini masih belum jelas. Contoh misalnya NION, termasuk optik neuropati. Bahkan pada keadaan dengan gangguan dengan patogenesis yang sudah jelas sekalipun, kadang pengobatan tidak atau belum bisa menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya usaha-usaha untuk mencari pengobatan cara lain yang yaitu neuroprotektor untuk membalikan atau membangkitkan fungsi saraf atau sergangguan maupun arson yang sudah mengalami kematian. Apa sebetulnya neuroproteksi? Neuroproteksi adalah dikatakan berbagai upaya pengobatan yang berhubungan dengan penyakit saraf. Mencegah hilangnya sel saraf, serta berbagai koneksinya. Apakah pada penyakit yang sedang berjalan atau mengantisipasi pada kemungkinan tersebut di waktu yang akan datang. Terminologi neuroproteksi sendiri dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Langsung misalnya contohnya pada orang atau penderita glukoma diberikan obat-obat yang bertujuan untuk mengurangi tekanan intrakuler. Jadi obat ini secara tidak langsung melindungi saraf agar tidak mengalami kerusakan akibat tekanan intrakuler. Sementara yang lainnya adalah dierek atau neuroproteksi yang cepat langsung. Jadi obat-obatnya obat-obat yang memang ditujukan pada sel saraf sendiri. Apakah sel sarafnya atau sel glianya. Jadi sekedar tambahan adalah bahwa neuroproteksi adalah setiap manipulasi atau usaha yang bertujuan melindungi sel saraf dari kematian sel, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini dapat meliputi atau tindakan neuroproteksi dapat meliputi perubahan netralisasi mediator yang bersebut toksik, meningkatkan resistensi saraf sendiri, serta memblok proses apoptosis, baik pada saat awal ataupun bila sudah terjadi. Sekedar tambahan pengetahuan mengenai istilah yang berhubungan dengan neuroproteksi. Yang pertama adalah neuroproteksi sendiri, yaitu upaya-upaya menjaga struktur atau fungsi sel saraf dari trauma atau penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif, baik yang akut maupun yang kronis. Berikut adalah neurorecovery atau neuroenhancement, yaitu usaha-usaha untuk mempaiki fungsi sel saraf. Sebagian ataupun seluruhnya menjadi normal kembali. Dari sebelumnya tidak berfungsi, atau hanya sedikit tersisa, kembali menjadi berfungsi. Sementara istilah neurorescue adalah kombinasi antara neuroproteksi dan neurorecovery. Ada lagi yang disebut dengan aksoproteksi, yaitu upaya untuk mempertahankan integritas dan fungsi akson atau saraf setelah suatu trauma. Terakhir adalah neuroregenerasi atau neurorepare, yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan usaha-usaha untuk mengusahakan supaya terjadi pertumbuhan akson, sehingga koneksi antara mata dan otak dapat terbentuk kembali. Pada neuroproteksi sendiri ada paradigma bahwa bagaimana pencegahan kematian sel saraf dan mempertahankan fungsi sel saraf bisa berjalan bersamaan. Dengan dikenal empat langkah berterapi neuroproteksi, yaitu proses kerusakan harus dihentikan, kemudian neuron yang mengalami kerusakan dijaga akan tetap hidup, kemudian koneksi antara akson dan dengret terhadap target-target di otak tetap terjaga, dan fungsi sel saraf harus tetap dijaga. Ini adalah empat langkah yang biasanya dilakukan pada usaha-usaha yang bersifat neuroproteksi. Dikenal beberapa neuroprotektor saat ini yang digunakan dalam upaya untuk menjaga dan pertahankan sel saraf atau akson. Yang pertama adalah NMDAS charge blocker, biasanya digunakan pada ischemic stroke, banyak kali ini kita tidak akan bicarakan karena ini lebih mengarah ke kelainan di otak, kemudian yang kedua adalah Brimonidine, suatu alpha agrenergic agonis, yang terbukti dia dapat melindungi kematian salgang leonretina pada model binatang dengan mengurangi apoptosis. Diketahui bahwa saat ini Brimonidine memang sudah digunakan untuk pengobatan blokoma. Berikutnya adalah Memantin, Erythropoitin, RPH201, QPI107, dan Citicoline. Berikut nanti akan saya bicarakan sedikit mengenai beberapa neuroprotektors ini. Dalam penggunaan obat neuroprotektors, harus diingat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah apakah pengobatan tersebut cukup rasional? Dan apakah berbagai penelitian yang berhubungan dengan obat tersebut memiliki desain yang valid? Kemudian apakah terdapat konflik kepentingan pada penelitian obat-obat neuroprotektor? Kebanyakan dilukum atau disupport oleh farmasi yang menghasilkan obat-obat tersebut. Sehingga kebanyakan kalau kita hilang memang memberikan hasil yang menjanjikan. Walaupun ternyata salah satunya adalah Hansing Hayres, berangkali kita sudah tahu akarnya otomologi menyaksikan hal tersebut. Karena melihat desainnya yang kurang betul. Kemudian juga publikasi yang tidak dimunculkan pada media publikasi yang tersitasi baik. Perlu diingat bahwa mempertahankan sel ganglion retina adeptapiduk tidak akan memperbaiki fungsi penglihatan bila akson yang sudah mengalami kerusakan misalnya pada non-athertik histonic optic neuropathic. Mudah-mudahan sejauh masih ingat tentang NION yaitu suatu kelainan optic nerve. Biasanya kelainan jumpai pada papil asoptikus akibat adanya sumbatan pada arteri yang memperdarahi papil sehingga terjadi kerusakan pada akson sel saraf. Dikatakan bahwa sel ganglion yang sehat tidak terkoneksi dan tidak dapat mengirim sinyal sinyal visual ke otak apabila terjadi kerusakan pada akson. Dikatakan bahwa pada hal ini baik akson sehat maupun akson yang tidak sehat sama tidak efektifnya akibat adanya gangguan atau kerusakan pada akson. Jadi saya, bukan akson tadi, sel ganglion yang sehat maupun sel ganglion yang tidak sehat sama tidak efektifnya apabila terjadi gangguan pada akson. Maksudnya sinyal visual tidak bisa terkirim sampai ke otak. Berikut adalah teori mengenai neurodegenerasi. Ada dua teori yang dikenal yaitu somagenik dan aksogenik. Somagenik adalah apabila trauma atau kelainan bermula berasal dari badan sel. Sementara aksogenik apabila kelainan bermula dari sisi akson. Maksudnya biasanya tidak langsung. Contoh yang baik pada aksogenik adalah NION. Dan memang kebanyakan optik neuropati bersifat aksogenik. Karena dimulai dari kelainan pada akson. Berikut kita membahas sedikit beberapa contoh obat atau agen neuroprotektif. Pertama adalah obat-obat yang digunakan pada penyakit yang disebut dengan non-arteritik ischemic optik neuropati. Maaf, ini sedikit. Baru atau beberapa sejauh sudah sangat mengenal bahwa ini adalah suatu optik neuropati dikatakan kedua terbanyak setelah glokoma. Biasanya mengenai orang-orang dengan usia menengah sampai usia lanjut. Dan orang-orang yang memiliki faktor risiko sistemik seperti diabetes mellitus, hipertensi, hiperkoagulabilitas, kemudian dyslipidemia, dan merokok. Tadi sudah saya tegunkan bahwa biasanya orang-orang dengan kelainan NION ini mengalami gangguan visus yang turun mendadak. Biasanya dirasakan saat bangun tidur. Dan mengenai terutama biasanya yang paling terkena adalah lapang pandangan. Biasanya lapang pandang bawah terkena. Jadi separuh bawah gelap. Sehingga ini membuat pasien putus asa karena akan mengalami kesulitan membaca. Dikatakan bahwa NION adalah contoh yang sempurna untuk dijadikan penelitian yang berhubungan dengan neuroprotektor. Kenapa? Karena tingkat kesembuhannya yang sangat rendah. Disebutkan beberapa agen neuroprotektif memiliki efek yang baik pada pasien-pasien dengan NION. Diantamnya adalah silence-silence RNA, yaitu QPI-1007. Kemudian ada RPH-201, citicoline, erythropoietin. QPI-1007 bekerja dengan menghabat ekspresi KASPAS-C2, sehingga dapat memblok apoptosis. Kita tahu bahwa KASPAS-C2 adalah suatu ekspresi yang dapat menyebabkan terjadinya apoptosis CEL-Gandion. Dengan terapi pemberian injeksi intrafitrial, dilaporkan bahwa perbaikan tajam penglihatan pada pasien membaik tiga baris pada ITDS chart pada lebih dari antara 40-60 persen pasien setelah satu bulan pemberian. Hanya sekali lagi, kita harus berhati-hati dalam membaca suatu kematian ini, karena seringkali terjadi conflict of interest akibat pembiayaan yang diberikan oleh farmasi untuk penelitian dobat ini. Yang kedua adalah RPH-201. Dikatakan RPH-201 adalah ekstrak mutanik dari Arabigam. Pengobatan diberikan secara subcutaneous dua kali seminggu selama 26 minggu. Dikatakan bahwa pasien-pasien yang mengandalkan pengobatan ini mengalami perbaikan tajam penglihatan 15 baris ITDS chart pada 36 persen dibandingkan, 36 persen dibandingkan dengan 21 persen yang pada grup. Sekali lagi, berhati-hati dalam membaca suatu penelitian. Ini adalah beberapa penelitian yang saya sampaikan yang saya citasi dari beberapa publikasi. Kemudian, neuroproteksi. Siti Collin. Kenapa Siti Collin juga dibahas? Karena ternyata Siti Collin adalah katakan komponen endogen. Nanti berdapat diberikan secara exogen. Terbukti mempunyai efek neuro enhancement. Kemudian, beberapa penelitian yang dilakukan oleh parisi dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa terdapat perbaikan pada visual effect potential, pada lapang pandangan HFA, kemudian retinor familial pada pasien dengan NRN yang diberikan Siti Collin 500 mg selama 6 bulan. Kemudian pada intoksikasi methanol, ini banyak kita dapatkan di negara kita. Kita sering melihat orang-orang yang mengalami keracunan oplosan, biasanya itu adalah methanol. dikatakan bahwa Siti Collin dapat memberikan atau harapan untuk memberikan manfaat untuk perbaikan kelihatan pada pasien yang menderita intoksikasi methanol. Pada satu penelitian yang dilakukan pada hewan percobaan, pada tikus yang dilakukan oleh Laksimita ini adalah tesis dari PPDS mata di bagian mata, membuktikan bahwa retinatikus yang diintoksikasi dengan methanol, kemudian diberikan Siti Collin, memberikan perbaikan pada mengurangi kehilangnya sel gangtion retina, kemudian meminimalisir detain apoptosis pada full cell photoreseptor. Bagaimana dengan eroproitin? Eroproitin seringkali kita baca juga merupakan salah satu neuroprotektor. Eroproitin sendiri pada beberapa publikasi disebutkan memberikan efek yang baik pada beberapa optik neuropati. Disebutkan bahwa Eropo ini dapat mengurangi apoptosis, kemudian mengurangi cross, exitotoxicity. Pada salah satu penelitian dikatakan bahwa EPO dapat memberikan manfaat sebagai terapi tambahan pada berbagai neuropati optik. Sedikit bicara tentang Siti Collin. Kenapa Siti Collin? Karena Siti Collin sering cukup banyak kami gunakan di klinik. Kembali ke slide pertama tadi, slide sebelumnya bahwa Siti Collin adalah sebetulnya komponen dalam tubuh kita yang dapat diberikan secara eksogen. Siti Collin mempunyai efek neuro enhancement pada otak dan penyakit-penyakit mata yang diakibat oleh gangguan iskemik misalnya iskemik misalnya stroke, trauma otak, Parkinson, Alzheimer, glaucoma, dan ION. Siti Collin sendiri dikatakan mempunyai efek neuro-modulatory dan efek proteksi pada sel ganglion retina. Selain yang disebutkan di atas, Siti Collin memiliki efek untuk meningkatkan sintesis Fosfatidil Collin yang merupakan komponen utama membran sel sarah, meningkatkan sintesis Asit Collin, kemudian meningkatkan Fosfatidil Ethanol Amin dan Fosfatidil Serin yang berhubungan dengan perbaikan atau regenerasi akson serta sinasnya, mencegah akumulasi radikal bebas dan memelihara membran mitokondria serta meningkatkan fasodilatasi pada keadaan iskemia. Pada berikut, saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus klinis yang mendapatkan obat neuroprotektor dalam hal ini adalah Siti Collin. Satu penelitian yang dilakukan oleh PPDS mata di bagian kami memperlihatkan bahwa Siti Collin mempunyai efek yang baik dalam perbaikan sel retina pada sel ganglion di retina pada NLON. Dikatakan bahwa Siti Collin memberikan dapat atau kecenderungan perbaikan amplitudo P50 N95 pada pemeriksaan petern elektroetinografi diberikan dengan placebo. Lombang P50 dan N95 menggambarkan fungsi sel ganglion di retina. Kasus berikut contoh bagaimana Siti Collin bisa memperbaiki keadaan pada pasien dengan NLON yang pertama adalah contoh di sini adalah pasien dengan keadaan sebelum mendapatkan pengobatan kemudian kita lihat lombang VIP-nya dengan amplitudo yang sangat rendah dan latensi yang meninggi kemudian 30 hari setelah pemberian Siti Collin kita lihat amplitudo-nya meningkat dengan latensi yang kembali normal dan kemudian pada 60 hari setelah pemberian Siti Collin kita lihat amplitudo-nya menjadi normal. Jadi sebagai kesimpulan adalah bahwa Siti Collin mempunyai kecantungan memberikan perbaikan pada amplitudo P50 dan N95 yang ini adalah berupa sebenarnya adalah gambaran adanya perbaikan sel ganglion retina dan juga terdapat kecenderungan perbaikan pada hasil lompang pandang pasien-pasien yang mendapatkan Siti Collin Berikut ada kasus optic meritis bilateral yang mendapatkan Siti Collin pada pasien umur 6 tahun dengan gangguan visus light perception jadi hanya bisa melihat jaya pada bulan Mei 2017 dapatkan visus 1 per 300 dengan visus 3 per 60 bulan Juni mengalami kebaikan visus mata kanan menjadi 1 per 60 kemudian mata kiri 6 per 60 kemudian pada tahun bulan September 2017 kita lihat bahwa mata kiri sudah mencapai normal mata kanan masih tetap 3 per 60 pasien ini mendapatkan selain steroid juga mendapatkan Siti Collin bagaimana Siti Collin pada toksik optik neuropati karena etambutol kita ketahui bahwa toksik optik neuropati karena etambutol didapatkan cukup banyak kami sering mendapatkan pasien yang mengalami gangguan visus bilateral kedua mata berkibat pengobatan etambutol setelah beberapa lama dikatakan toksik optik neuropati ini bisa terjadi antara 2 minggu sampai beberapa bulan bahkan bisa juga terjadi pada keadaan di mana obat sudah dihentikan pengobatan sudah dihentikan ini adalah beberapa contoh ya maaf contoh pasien dengan toksik optik neuropati yang mendapatkan Siti Collin kita lihat kita ketahui bahwa pertama bahwa pengobatan sesungguhnya pengobatan toksik optik optik antambutol ini tidak ada jadi pengobatan hanya stop otambutol pada keadaan ini pasien dikatakan akan mengalami resursi spontan akan tetapi biasanya akan didapatkan resursi spontan setelah 6-7 bulan dengan terbukti bahwa dengan pemberian Siti Collin bisa terjadi resolusi atau perbaikan tajam penglihatan yang lebih cepat dibanding tanpa pengobatan kita lihat bahwa pasien pada awalnya datang dengan Siti 360 tetapi sekitar 4 bulan kemudian dengan tambahan pengobatan Siti Collin bisa mendapatkan tajam penglihatan 6-7,5 ini adalah contoh lain dari optik neuropati kemudian intoxikasi metanol ini adalah satu intoxikasi yang sangat sering terjadi di negara kita kita sering tadi saya katakan seringkali membaca orang-orang yang melalui keracunan intoxikasi metanol karena oprosan kita lihat seringkali membaca berita setelah minum-minum sekian orang meninggal katakan misalnya berapa belas orang 10 orang meninggal 3 orang biasanya selamat musuh selamat disini masih hidup biasanya mengalami kebutuhan seringkali datang pasien dengan keracunan intoxikasi metanol ini ke poliklinik mata di RSJM dengan keadaan buta buah mata dan umumnya mereka sudah datang pada keadaan yang sudah lanjut artinya sudah beberapa lama baru datang pada keadaan akut dapat kemungkinan diusaha kebaikan pengobatan selain pengobatan umum seperti steroid boleh pada beberapa keadaan kami coba tambahkan sitikoling dan Alhamdulillah bisa memberikan pengobatannya pemberaikannya cukup signifikan kemudian ini adalah traumatic optic 0 kemudian irreversible tidak bisa dikembalikan kembali fungsinya kenapa? karena pada dasarnya traumatic optic aeropati ini belum jelas belum sepenuhnya diketahui betul bagaimana faktor fisiologi terjadinya gangguan kelihatan tapi yang kemungkinan besar adalah terjadinya gangguan pada axon herpus opikus sidik maaf dok menit terjadinya ya selesai tapi Alhamdulillah pada beberapa keadaan dengan pemberian sitikoling ternyata bisa menempur oleh perbaikan tajamkan yang cukup signifikan karena seringkali datang pasien dengan fisius yang sangat rendah perbaikan sedikit untuk pada pasien sangat menyenangkan hati pasien artinya memberikan harapan untuk pasien bisa beraktifitas lebih lanjut dan sebagai teko mesget saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya obat neuroprotektif satin masih membutuhkan penelitian lebih lanjut sementara pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan berpotensi memiliki konflik kepentingan meskipun manfaat neuroprotektor masih dipertanyakan pada beberapa kasus terbukti efektif dalam memberikan perbaikan atau memelihara fungsi penggiatan patuh fisiologi beberapa optik neuropati masih belum sepenuhnya dapat dijelakan dan ini memberikan ruang atau tempat pada neuroprotektif untuk dapat diberikan terima kasih atas perhatiannya menurutkan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk penelitian semua saya ingin mencapkan terima kasih juga kepada penelitian saya dokter sintianusanti Toriulidah Taksmita dan Valencia atas supportnya membantu saya sehingga selet presentasinya dapat selesai terima kasih bila itu fikir walidaya maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih